Gunung Ililuotolog yang berada di Indonesia Tenggara Timur mengalami erupsi pada minggu 29 November kemarin. Akibat dari erupsi gunung tersebut, lima orang anak hilang saat berusaha menyelamatkan diri. Diketahui, lima orang anak tersebut berlari ke arah hutan kemudian hilang kontak dari pantauan orang tuanya. Setelah ditelusuri oleh aparat kepolisian TNI serta Basarnas, kelima anak tersebut sudah ditemukan dalam keadaan lemas dan lapar. Korban dibawa ke puskes Mas Hadakawa dengan menggunakan ambulans oleh aparat kepolisian TNI dan Basarnas. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Tri Berata TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!